Pemirsa Khotbah Arafah pada tahun ini diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Salah satu penerjemah Khotbahnya adalah warga negara Indonesia. Seperti apa sosok penerjemah Khotbah dari warga negara Indonesia ini? Berikut informasinya. Ahmad Musyadat Haram, pria kelahiran Nusa Tenggara Barat ini berkesempatan menjadi penerjemah Khotbah Arafah dalam bahasa Indonesia tahun ini. Namun tahun ini bukanlah tahun pertama dirinya menjadi penerjemah Khotbah, mainkan sudah kali ketiga. Bapak anak lima ini nantinya akan menerjemahkan Khotbah Arafah pada 15 Juni mendatang yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Maher Al-Muwaikli dari Masjid Namirah Arafah. Khotbah yang akan dibacakan oleh khotib dari mimbar Masjid Namirah yang ada di Padang Arafah. Khotbah tersebut sudah bisa Anda akses dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan rangkat radio dan memutar gelombang 96,2 FM. Atau Anda juga bisa mengakses penerjemahan khotbah tersebut melalui aplikasi namanya Mana Ratal Haramain. Program penerjemah Khotbah Wukuf Arafah ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir. Tahun ini pihak Masjidil Haram menerjemahkan Khotbah Arafah secara live dalam 20 bahasa. Dari Mekah Araf Saudi, Suhud Nur Fadli, Ainews, melaporkan. Presiden Jokowi Dodo akan berkorban 68 ekor sapi pada Idul Adha, 1445 Hijriah. Sapi-sapi ini akan didistribusikan ke setiap provinsi, salah satunya adalah Yogyakarta dan Pekanbaru Riau. Hal itu disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat Pagi. Menurut Heru, 68 ekor hewan kurban Presiden Jokowi akan disumbangkan ke berbagai daerah. Di antaranya, satu ekor sapi untuk IKN, satu ekor sapi untuk Masjid Istiqlal Jakarta, serta satu ekor lainnya untuk Masjid Tempat Presiden melaksanakan sholat Idul Adha. Selain itu, Presiden juga akan memberikan 27 ekor sapi untuk toko adat, agama, dan masyarakat di Kalimantan Timur, serta masjid dan pondok pesantren di dekat kawasan IKN Nusantara. Lebih dari 36 sapi, yang beratnya bermacam-macam, kami harap adalah sapi semongol ya? Jadi bervariasi dari 800 sampai 1 ton. Dan Sekretariat Presiden tentunya berkerja sama dengan dinas pertanian dan pertanakan setempat, dan juga dinas dari Dirjen Kementerian Agama. Sementara itu, sapi jenis limosin milik seorang peternak di Kapanewon, Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini, dibeli oleh Presiden Joko Widodo setelah terpilih untuk dijadikan hewan kurban presiden pada hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah mendatang. Sapi jenis limosin dengan berat 828 kilogram tersebut, dibeli dengan harga Rp66 juta milik seorang peternak sapi yang sudah dipelihara sejak 2 tahun lalu. Yang dibeli Presiden ini jenis apa, Mbak? Dimital. Sudah dipelihara di sini berapa lama, Mbak? 2 tahun. Kemarin itu bobotnya ditimbang berapa, Mbak? Leduk anulapan, ental lebih, 28. Kalau harganya sendiri berapa, Mbak? 66 juta. 66 juta. Selain itu, sapi jenis berangus di Pekanbaru, Riau, dipilih oleh Dinas Peternakan Provinsi Riau untuk menjadi hewan kurban Presiden Jokowi pada hari Raya Idul Adha nanti. Sapi berbobot 894 kilogram. Selama dalam masa perawatan, sapi ini diberi pakan ternak lebih lengkap dan vitamin agar bobotnya bertambah. Afrizal sangat berterima kasih dan bersyukur sapi ternaknya terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Jokowi. Kota orang lain itu berangus, berahman kros. Beratnya? Beratnya 709, bukan 700 ya, 894. Tahun 2022 lalu, sapi milik Afrizal jenis simental berbobot 814 kilogram menjadi hewan kurban bantuan Presiden Jokowi di kota Pekanbaru. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.